Baiklah kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial Pada video kali ini kami akan membahas sebuah saham yang kami beli pada tanggal 1 September Kami membelinya pada harga 192 yaitu B.U.T.I. B.U.D.I. atau PT. Budistrack & Sweetener TBK Dan seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini dan aktifkan notifikasinya Terima kasih Budistrack & Sweetener TBK merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tepung tapioca yang mayoritas untuk produknya Produknya itu sendiri ada tepung tapioca, setiap yang kita ketahui ada mereknya Rosebrand dan Gunung Agung Dan tepung tapioca ini ada juga digunakan untuk bahan makanan, bahan kimia dan lain-lain Selain itu produk utama lainnya yaitu Sweetener Sweetener ini bisa berupa glukosa, fructosa dan lain-lain Kemudian ada juga produk lainnya yaitu tepah plastik Tepah plastiknya itu berupa pipi woven bag Yang itu berupa karung plastik yang untuk produk bahan baku biasanya Dia bentuknya seperti goni Kemudian ada juga asam sulfat yang digunakan untuk pupuk pewarna detergent dan lain-lain Dan jika kita lihat saham budi ini atau perusahaan ini merupakan perusahaan yang cukup bagus Karena kami melihat bahwa sahamnya itu price blue value-nya masih 0,6 Atau boleh dibilang masih murah Kemudian memang piil rasionya itu cukup mahal berada di kisaran 18 Untuk harga yang saat ini yaitu 181 Jika dilihat dari laporan keuangannya Kami memutuskan untuk membelinya karena Kami melihat bahwa mereka cenderung untuk meningkatkan ekuitasnya Walaupun seperti yang kita ketahui Diabilitas mereka lebih besar daripada ekuitasnya Jadi boleh dibilang hutang mereka lebih banyak Diabilitasnya pada tahun 2017 sebesar 1,8 triliun Kemudian meningkat menjadi 2,2 triliun Pada tahun 2019 menjadi 1,8 triliun Dan pada tahun 2020 menurun menjadi 1,7 triliun Dan 2021 kota kedua menurun lagi menjadi 1,6 triliun Jadi boleh dibilang diabilitasnya memang cenderung menurun Untuk saat ini Kemudian kita lihat ekuitasnya itu cenderung meningkat Pada tahun 2017 sebesar 1,1 triliun Dan 2018 kurang lebih 1,1 triliun 2019 tetap sama kurang lebih 1,1 triliun Dan 2020 menjadi 1,22 triliun Dan 2021 kota kedua kurang lebih menjadi 1,26 triliun Dan ada hal yang menarik dari perusahaan ini Yaitu kami melihat bahwa perusahaan ini cenderung membagikan Dividens setiap tahun dan selalu meningkat Hal ini membuktikan bahwa perusahaan selalu menjaga kepentingan investor Kita lihat pada 2017 mereka membagikan dividens sebesar 2,5 Lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 4 2019 menjadi 5 2020 menjadi 6 Dan 2021 kota kedua sebesar 6 Lalu tidak sampai disana kami juga mengecek website dari saham budi tersebut Nah kami melihat bahwa website-nya itu user friendly dan simple Jadi kami menyukainya Kemudian presiden komisaris dari perusahaan ini yaitu Widarto Dan presiden direktur yaitu Santoso Winata Lalu jika kami lihat penjualan dari perusahaan ini cenderung di lokalnya Kami melihat bahwa lokalnya itu kurang lebih 1,3 bilion dan ekspornya kurang lebih 400an miliar Jadi boleh dibilang jika mereka mampu meningkatkan ekspor dari produk mereka sendiri Mengingat bahwa harga jagung di pasar global ini sedang meningkat Dan kebanyakan orang memesan tepung tapioca sebagai penggantinya Maka ini merupakan sebuah kesempatan yang bagus Karena yang ada mengatakan bahwa terdapat loncakan permintaan dari China Sehingga mereka dapat meningkatkan mereka Dan seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan ini telah mengekspor di berbagai negara Seperti China, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan lain sebagainya Namun seperti yang kita ketahui terdapat satu hal yang cukup menjanggal Yaitu saham budi ini merupakan saham under value Namun mengapa sampai sekarang atau boleh dibilang 5 tahun terakhir Harganya tidak pernah menyentuh harga aslinya Dan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Salah satu alasan investor kurang menyukai saham ini Karena mereka bilang bahwa return of equity-nya itu sangatlah rendah Dan kemudian kurang liquid ya Kebanyakan orang mengatakan bahwa saham ini kurang liquid Dan diperdagangkan boleh dibilang sangat sedikit volume-nya Namun kami merasa bahwa itu bukan merupakan masalah Sebenarnya kami kurang peduli dengan bagaimana pendapat orang lain Tentang saham yang kami beli sendiri Karena dari dulu ketika kami membeli saham Tentunya ada juga berbagai pendapat orang lain Yang mengatakan bahwa saham yang kami beli itu kurang bagus Dan kenyataannya kami selalu berhasil memberikan keuntungan yang lebih besar Dan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi Kami melihat bahwa saham budi ini memang bergerak Produknya itu lebih banyak di tepung tapioca Dan banyak yang mengatakan bahwa ini tidak memiliki prospek yang bagus ke depannya Kami tidak tahu apakah prospeknya itu akan berubah atau tidak Namun satu hal yang kami ketahui bahwa tepung tapioca Merupakan sebuah produk yang bebas gluten Hal ini berbeda dengan jagung ataupun produk lainnya Dan kita tahu bahwa masyarakat di dunia saat ini Sudah mulai Sudah mulai mengupgrade diri mereka untuk melakukan diet sehat Diet sehat dengan bebas gluten Dan untuk mereka yang menginginkan diet sehat untuk bebas gluten Mereka kebanyakan membeli chip dalam bentuk tepung tapioca Jadi mereka mengonsumsi tepung tapioca Dan selain itu tepung tapioca bukan hanya untuk sebagai bahan makanan Itu bisa digunakan untuk bahan kimia, bahan kosmetik, tekstil, dan lain sebagainya Bahkan di industri kayu dan kertas itu juga digunakan sebagai perekat Jadi ini merupakan sebuah produk yang boleh dibilang sangat dibutuhkan oleh berbagai macam industri Dan selain itu kami tahu bahwa tepung tapioca saat ini mengalami sebuah tren Yaitu banyak yang menggunakan tepung tapioca sebagai makanan baik Karena mereka berpikir bahwa itu ada bebas gluten Jadi itu merupakan produk yang sehat Dan kami melihat bahwa tren ini akan terus berkembang Sehingga kami memutuskan untuk membeli saham ini Yaitu saham budi di harga Harga awal yang kami beli yaitu 192 Lalu kami average sampai sekarang di harga 183 Dan selain itu kami mengetahui bahwa market untuk pasar tepung tapioca itu sendiri Boleh dibilang dari China, Indonesia, India, dan Thailand Itu kebanyakan pemain besarnya Jadi kami berpikir bahwa Semua orang bebas memberikan pendapat tentang sebuah saham Namun untuk bagus atau tidaknya tentunya itu tergantung pada analisa mereka sendiri Dan pada akhirnya waktulah yang akan membuktikan siapakah yang benar dan siapakah yang salah Dan kami tidak mengatakan bahwa kami adalah benar untuk membeli saham ini Karena bisa saja kami melakukan kesalahan ketika kami melakukan analisa terhadap sebuah perusahaan Jadi mari kita lihat bagaimana itu akan terjadi ke depannya Dan jangan lupa bahwa keputusan pembelian tetap berada di tangan Anda sendiri Anda bebas menentukan apakah saham ini adalah saham yang bagus atau tidak Anda dapat melakukan analisa terhadap perusahaan itu sendiri Baiklah itu saja dari kami Sekian dan terima kasih Salam Infosilasi Terima kasih telah menonton!